Sip, jeng, jeng Yo, konnichiwa minasan, selamat siang sobat-sobat hobi mi Kita balik lagi ke game Adel Hero, sorry banget videonya kebanyakan ya Tapi, kita pengen ngeliat, gue pengen ngeliat hero nya secara langsung Battlenya kayak gimana, tapi, aduh Tapi sebelumnya, ayo kita lihat beberapa komen dari suhu-suhu yang udah komen di video gue sebelumnya Pertama, kita punya pertanyaan dari suhu Rifko Jerianto Jerianto, sorry, kenapa jadi Jerianto? Sorry, suhu Rifko, suhu Rifko Jerianto, astaga Bang, gue mau jadiin bintang 10 Fiona, bagus nggak bang? Bagus, Fiona itu bagus, dia bahkan bisa solo Silen Fortress Sendirian, tapi harus udah, berapa kemarin gue coba ya Terus, artifaknya harus bagus, dia bisa solo Silen Fortress Sampai 20 bisa disoloin sama Fiona Tapi, kalau cuman jadiin bintang 10 Ya, sekalian jadiin E5 ya, jangan berhenti di bintang 10 ya Dan Fiona juga penting, karena dia merupakan salah satu anak kosannya Si Transcendence Sword Flacia Jadi, build aja kalau emang pengen ke arah Sword Flacia ya Dan ke arah Fortress Next, kita punya suh ucup-ucup Suh ucup-ucup, biasanya lu komennya di Discord Ini suh ucup-ucup, komen bagus dan Jahra atau Aspen Trans Nah, ya, dua-duanya bagus kalau menurut gue Soalnya, Aspen Trans sama Aspen Jahra Kalau dua-duanya ada Musuh akan lebih mudah untuk kena CC dari Jahra Karena Aspen Trans bisa ngasih fear Fear-nya itu bisa ngurangin kontrol immunity-nya si musuh Jadi, lebih gampang buat di CC sama Jahra Kalau mau dibilang bagusan mana, dua-duanya bagus Tapi, kalau mau dibilang build yang mana dulu Gue bakal nge-build Jahra dulu, karena Jahra lebih gampang di-build daripada Aspen Aspen kan Dark ya Kalau mau build dari awal, susah harus butuh banyak food Kita butuh 3 puppet bintang 6 di Dark juga ya Dan itu susah didapet ya Jadi, kalau menurut gue mau build yang mana ya, Jahra dulu ya Lagian dia juga bagus kalau di-push Void Campaign dan juga Void Vortex Jahra emang bagus Next Suhu Fathur Rahman Jadi, hero baru bagus nggak buat di-up Yap, ini bakal kita coba di video sekarang Ya, jadi terima kasih buat Suhu-Suhu Sorry semuanya nggak bisa dijawab Tapi, gue udah balas kok Tadi, gue udah ketik, gue jawab Jadi, ya itu untuk beberapa komen yang bisa gue masukin ke video Dan, ayo Gue pengen ngeliat ini akun gue baru buat Bukan baru buat sih, gue udah buat, gue tinggalin Tapi, gue tadi berhasil sumon Dan, gue dapat 5 kopian Kamu Gue dapet 5 kopian kamu Siapa namanya? Fulkan, gue dapat 5 kopian Fulkan Jadi kita, oh my god Ya, masuk lagi Jadi, gue udah build Fulkan Gue udah summon Fulkan maksudnya Dan, gue belum build kemana ya? Ke bintang 10 belum? Gue nggak sampai dapet bintang Gue nggak sampai dapet 9 Tapi, kita dapet Buat pasien dia jadi bintang 10 ya Tapi, pertama gue pengen ngeliat dulu dia Sebintang 5 nya itu bagus atau nggak Kita akan langsung aja ke Shieldan ya Gue nggak terlalu penting sama akun ini Akun, cuma akun coba-cobaan doang Mungkin monster gue Lihat monster aja masih segini 178 Max, max Kamu bisa di max nggak? Kamu bisa di max nggak? Iya, iya Ya, itu untuk monsternya Dan, ayo kita balik ke Shieldan Shieldan Light Kita akan coba Kamu Kamu, kamu, kamu Kamu, kamu Kamu, kamu Kita coba dulu dia 1 ya Kita pengen ngeliat Dia kayak gimana Semua Dia ini sekarang tanpa Tanpa ada apa-apa Tanpa ada Equipment dan lain-lain Kita akan lihat Wow Sekali serang, brother Sekali serang Wait, gue mau cek dulu dia Tanpa ada apa-apa kan sama dia Gue belum ngasih dia apa-apa lho Oh, udah, brother Lah, kok udah Kok bisa udah ada stone Sampai Sampai Oh Iya, gue lupa Tadi itu gue Tuker Gue tuker Homes yang Disini Karena tadi gue kurang 1 Gue tuker Homes yang Homes yang mungkin udah Udah punya ya Isi-isiannya ya Dan, ya Ayo kita coba lagi Di Shieldan Kalau gak salah ya Di Guild itu Belum ada Warrior Oh, udah juga ada Warrior Sip Sip, sip, sip Jadi ayo kita coba Di Shieldan Gue pengen lihat Berbagai macam Ininya dia ya Dia punya Uh, liat Dia punya peluru 1 Oh my god Musuhnya udah mati aja Mungkin kita perlu Bawa dia aja ya Aduh, salah Gue harus bawa temen Biar bisa ini Lihat pelurunya ya Iya, dia gak dapat peluru Sekarang ultinya Oh iya Dia kayak Russell Fix Dia kayak Russell Uh Dia kayak Russell Jadi dia akan Ngasih ulti di ronde kedua ya Oke Yang sama kayak Gue udah Gue udah Udah sangka sih Dia kayak Russell Jadi dia ngasih ulti di ronde kedua Karena dia bakal Dia juga sama kayak Russell Pas waktu dia Apa charger Charger lagi Kayak emang handphone Dia charging Ultinya itu Aduh, musuhnya Narik Ininya Uh Dia bakal imun CC Sampai kayak Russell juga Dapat damage reduction Sama juga kayak Russell ya Dia gak dapat peluru lainnya Gue Gue pengen lihat peluru lainnya Come on Oh itu peluru yang paling belakang itu Kayaknya shotgun Yang di tengah itu Itu kata Continuous Continuous Boy Apa namanya Continuous Continuous ammo Piercing ammo Sama shotgun ammo Tadi pas musuhnya matikan Ada shotgun ammo Di belakang Continuous ammo itu Kayaknya yang paling tengah Dan piercing ammo itu Yang paling depan ya Ayo coba Kita cek lagi Kita cek lagi Dia Bagus sih kayaknya Kayaknya dia bisa solo Silain 20 deh Kalo menurut gue Ya Kalo basic attacknya kan muncul tuh Ammonya di depan Eh di tengah Itu namanya Continuous ammo Ya pasti Sekarang kalo musuhnya Aduh Dia kan ditarik energinya Dia gak punya heal ya Dia gak punya heal Itu musuh mati Dia dapet shotgun ammo Itu shotgun ammo yang paling depan berarti Yang listrik-listrik di depan Terus piercing ammo Itu dapetnya Oh itu dia Piercing ammo yang di paling belakang Sip Jadi sekarang dia punya piercing ammo Tolong jangan ambil Tolong jangan ambil energinya dia Naik di udara Sip Dia ambil Dipake semua ammo nya CC purify Damage reduction Dia dapet semua Masih bintang 5 loh Kita belum build Dian ntar bakal Jangan mati sama Phoenix Lupa gue Ya musuh masih lemah Kalo masih shield 6 Kita coba terus Kita pengen ngeliat Gue pengen liat Active skill Tadi kita udah sempet liat Active skill Lumayan GG sih Lumayan GG Dia ditarik energinya mulu Sama si priest di belakang Sip Tapi gak apa-apa Dia bisa jadi ngumpul ammo Kenapa Nah itu lagi stun Bukan petrify Tolong jangan Mati semua Yang yang MPV Itu si ini malah Si Phoenix Phoenix masih MVP Ya lanjut aja dulu ya Kita lanjut sampe di stage Gimana Gue pengen banget ngeliat dia Pas waktu Kalo dia udah ngumpul ammo Sebanyak-banyaknya Selimit cap nya Terus dia bisa dapet Saturation Saturation attack Mode Itu Siapa yang ngasih Stun Oh Michelle Gue pikir dia punya stun Michelle yang kasih stun Oke dia naik Dia naik di udara Coba gue pengen Dia kayaknya lucu Kalo dipasangin Russell Wow Itu keren Oh iya Dia punya beberapa Beberapa ini ya Dia kayak Russell Kalo menurut gue Gue punya Russell Gue punya Russell gak sih Ih kita gak punya Russell Coba kalo kita punya Russell Ada kotak Please kotak No Gak ada kotak hero Eminen Oh my god Ini apa sih kamu Open Open Yes Itu bagus Itu bagus kayaknya untuk dia Ah wait Gimana caranya untuk dapetin Russell Ayo Gimana caranya Gue pengen dapet Russell Gimana caranya dapetin Russell Gue punya Compass Transcendence Punya 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 Siapa tau dapet Russell disini Gue pengen dapet Russell Panda kita ganti aja Gue lagi build Ini di akun ini ya Gue pengen dapet Russell Pasti lucu kalo dia sama Russell terbang di udara No Tapi kita dapet Spears Seperti biasa Beruntung di Fate Tapi Gue pengen Russell Gimana caranya dapet Russell ya Kalo dapet Russell lucu kali ya Aduh Mana itu Russell Disini jual Russell gak ya Wait Gak ada Russell ya Lihat baik-baik Lihat baik-baik Cop Gaming Gak ada Russell loh Bah Gak ada Russell Gimana caranya kita bisa dapetin hero No Eh wait Hero tuker-menuker tuh kayaknya ada deh Bukan kamu ya Kamu Altar Terus kamu Ada Russell gak No Gak ada Russell juga disini Oh my god Wait Kita punya Kita punya Mana 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 Russell Kita beli Jangan ikut ya Ini cuman akun main-mainan Jadi jangan pernah ikut Jangan pernah ikut itu Itu gak apa sangat sekali Sama sekali Tidak worth it Ini akun bakal gue hapus nanti Jadi Ini akun-akun Bon ya Jadi Please Jangan diikut Kamu Kamu jangan pake yang itu Kamu Kamu pake Kamu aja pake yang itu Astaga Wait Kita akan naikin Dia sampai level 6 Level up Terus kamu juga Kamu juga Kamu juga Eh disini gak ada Ini ya Ada artifak Energi ya Gue pengen ada Artifak energi Enggak Kayaknya kita punya Artifak energi Di akun ini Ntar gue cek dulu ya Sebelumnya Kita akan habisin Kalian Satu kali lagi Dan Yeah Level up Sip 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 Ada artifak energi Kayaknya gue Gue pasti ada Artifak energi Disini Iya kan Kamu Kita pake Artifak energi Dan Kamu juga Ayo kita coba Dua-duanya Ini hero 2 Ntar Sayang banget Sama Russell Bukan Andrea Russell Ayo kita pake mereka berdua ya Mana? Silen Seru kali ya Kalian berdua akan Terbang di udara Di ronde pertama Sip Jeng Jeng Russell gak punya shield Tapi dia gak bisa disisi Sama Wuuu Keren Tapi sayang ya Sama kayak si Russell juga Si hero ini Dia perlu punya banyak Amu Untuk bisa Ini Untuk bisa Bisa ngasih serangan yang banyak Kalau dia cuman punya Kalau di ronde pertama Langsung dikasih ulti Kurang sakit Berasanya Sama kayak Russell juga Kurang sakit Kalau dikasih ulti Di ronde pertama Jadi biasanya tuh Wuuu Wuuu Musuhnya Sakit Tapi lucu Ulang lagi Ulang ulang Taruh mereka di belakang ya Terbang 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 Keren Gue melihat ultinya Gue melihat ultinya Ntar Lihat ultinya Poing Poing Oh langsung disambar Sama Russell Mereka gak ada Kelanjutan ulti Karena langsung ulti Di ronde pertama Sama ya 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 Bagus Kalau mereka dikasih Ulti di ronde kedua Sih Menurut gue Nah Kayak gitu Russell ada Pink Pink Damage Ganti Ganti Artifak Tapi lucu Kalau mereka berdua Lompat di udara Kayak gitu ya Sip Kamu akan diganti Menggunakan Kamu Kemudian Andrea Kita kasih lah Terus Russell Russell Ada Artifak Pertahanan Gak sih Ada Ada Kamu Belrain Apalah itu ya Michelle Michelle pake Energi Bagus Kayaknya Di awal Ada Dua Gue Michelle Gak Ada Satu Cus Sip Nah Kayak gitu Lumayan Di ronde kedua Baru mereka terbang Russellnya Ditarik Energinya Gak apa-apa Lanjut 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 Ah Russellnya mati Iya Kurang sakit ya Phoenix Phoenixnya yang lebih sakit Ternyata Phoenixnya yang lebih sakit Bro Iya Kayaknya Gue mau naruh Dia di tempat Belrain Biar kita bisa Ngeliat Amo nya dia ya Ini priestnya Yang masih hidup Malah Oke Sekarang Kita akan Ngebuild dia Ke bintang Sepuluh Fortune Ruin Gue udah siapin Semuanya ya Jadi kita bisa Build dia Ke bintang Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Dan Tiga belas Ya Goodbye Asmodel Pop Dan Great Kamu Kita dapet Kamu Hey Kita dapet Glory Challenge Itu ada Russell Kayaknya Itu Ya Ada Russell Lupa Gue Lupa Gue Ada Russell Itu Ya Elah Ya Sudahlah Ya Eh Kita punya Golden Crown Yang glittery Kenapa kita Tidak pakai Aja Disitu Ya Yep Naikin Kamu Level 250 Terus Naikin Batu Kita Waduh Duit Gak ada Duit Berapa nih Holy Damage Attack Ya Gak apa-apa Itu aja Sip Eh Eh Iya Ini Sebanyak Sekuat Yang bisa Kita Punya Ya Ntar Masih Punya Gak punya Equipment Yang bagus Apa Gak punya Gak punya Equipment Yang bagus Ya Sudahlah Yep Ayo kita coba Lagi ke Silen Kita mau Lihat Yang bintang 10 Bisa ngelakuin Apa Tambah lagi 5 Disini Dan Bawah Siapa ya Kamu aja Den Salah Gue mau Naruh Dia tempat Belren Lupa Atau Tempat Andrea Tempat Belren Bisa Kelihatan Amo Amonya Ah Silen Drak Itu Nyedot Nyedot Energi Nyebelin Ya kan Nyedot Energi Mereka Apa Oke Kita punya Ini Sekarang Dia punya Shield Keren Banget Ya Wow Pedas Kita ganti Ketempat Belren Oke Dia punya Amo Satu Disitu Dua Amo Piercing Amo Tapi Kita Belum Bisa Ngelihat Waktu Dia Berubah Menjadi Itunya Dia Belum Ada Musuh Yang Mati Berarti Dia Belum Punya Amo Yang Shotgun Yap Dia Punya Shotgun Tapi Musuh Langsung Mati Rada Bagus Rada Enggak Hero Yang Punya Ulti Di Ronde Kedua Kuat Banget Si Cuman Ya Dia Punya Shield Si Bagus Si Dia Cocok Banget Sama Artifact Yang Baru Karena Dia Punya Shield Wow Sakit Shield 11 Kayaknya Dia Bisa Selesai Shield 20 Ini Kalau Kayak Gini Hero Bisa Kayaknya Apalagi Bawa Andrea Bah Andrea Harusnya Terong Di Belakang Russell Juga Terbang Sekarang Di Udara Uh Sakit 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 Itulah Masalahnya Dia Tidak Punya Heal Dia Cuman Punya Shield Dia Cuman Punya Shield Doang Tapi Dia Gak Punya Heal Jadi Ya Dan Dia Gak Punya Damage Reduction Oke Sip Kita Dapat Damage Reduction Dari Andrea Tapi Kita Kena CC Oh Iya Sekali Lagi Pengen Lihat Oke 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 Jangan Tarik Energi Gue Kenapa Gue Terus Diserang Sekali Lagi Silian 11 Bintang 10 Silian 11 Equipment Kurang Batu Belum Artifaknya Sudah Glitter Bagus Apa Enggak Kalau Gue Bagus 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 Aja Yang Penting Dia Bisa Ulti Bro Hero Light Berikutnya Transcendence Light Bakal Jadi Kuat Banget Kayaknya Dia Bisa Menggantikan Posisi Asmodel Dauntless Kayaknya Dia Sama Eos Kita Bisa Build 3 Transcendence Light Di Akun Light Kita Yang Baru Jangan Mati Jangan Mati Kita Bisa Build 3 Transcendence Light Dan Kita Bisa Push Sealand Itulah Bagus Kalau Kita Build Hero Sesuai Fraksi Enak Banget Nge Push Sealand Kayaknya Gue Bakal Nunggu Transcendence Nya Dulu Baru Gue Summon Hero Soalnya Event Kali Ini Event Jelek Banget Kalau Menurut Gue Cuman Dapat Artifak Doang Tapi Gak Dapat Kotak Artifak Itu Pun Yang Gak Berisi Artifak Baru Tapi Kita Gak Dapat Sublimasi Dan Harus Gunain Seluruh Hero X Sama 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 Gak Bagus Kalau Menurut Gue Legit Untuk Free to Play Meskipun Flare Yang Pertengahan Ataupun Yang P2 Ikan Terian Gak Usah Gue Bakal Skip Seluruh Event Kali Ini Kecuali Untuk Akun Utama Yang Ini Kalau Gak Salah Kita Punya Kamu Nah Itu Ada Kotak Untuk Siapa Namanya Mungkin Mungkin Mana Ya Bukan Juga Yang Bagus Tidak Lihat Lupa Bukan Kamu Bukan Kamu 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 Ya Yang Ini Mungkin Yang Bagus Karena Ini Murah Cuma 15 Dollar Tapi Sama 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 Daripada Ini Mendingan Yang Ini Kalau Menurut Gua 20 Dollar Untuk Glamour Golden Card Kayaknya Menurut Gua Bagus Daripada Ini Kalau Beli Ini Berarti Wajib Main Hero Summon Scroll Sedangkan Kita Nggak Pengen Main Jadi Mendingan Beli Golden Glamour Card Untuk Yang Petuin Atau Yang Beli Beli Bukan Megalodon Ikan Terian Itu Ataupun Kalau Mau Steri Jumper Sekarang Lagi Double 50% Jadi Lumayan Si Ya Itu Untuk Si Vulkan Gimana Menurut Semuanya Silahkan Di Comment Di Bawah Dan Tetap Sehat Semangat Have fun Main Semua Game Yang Suka Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Sampai Barang Gua Hope Gaming